Pemisah belojaknya harga bahan pangan pokok akhir-akhir ini membuat pemerintah Kabupaten Batang menggelar bazar pangan murah yang berlangsung di halaman set dasar tempat. Dalam bazar pangan tersebut, warga bahkan rela mengantri sejak pagi dan menyerbu demi mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Bazar pangan murah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pertanian dan Pangan, ludes diserbu oleh warga. Kegiatan bazar pangan murah ini berlangsung selama dua hari, yakni pada Rabu 22 Februari dan Kamis 23 Februari, bertempat di halaman sedak Kabupaten Batang. Nampak para warga menyerbu dan berebut bazar pangan murah ini sejak pagi pukul 8 hingga siang hari. Ada pun yang dijual dalam bazar murah tersebut, diantaranya beras medium dengan total 2 ton, dengan harga Rp50.000 per 5 kg. Selain itu juga ada beras premium dengan harga Rp52.000 per 5 kg. Untuk minyak goreng dengan merek minyak kita dengan harga Rp12.000 per liter, gula pasir dengan harga Rp13.500, telur Rp25.000 per kilo, serta dijual juga tepung dan daging beserta olahannya. Dewi Yulianti selaku Kabit Ketahanan Pangan di Spa Pertaka Kabupaten Batang mengungkapkan, bahwa kegiatan bazar murah ini mendukung festival buah nusantara yang berlangsung di halaman sedak Kabupaten Batang, di mana bazar pangan murah ini mendapatkan fasilitasi distribusi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, serta Badan Pangan Nasional, bertujuan untuk stabilisasi harga pangan yang kini tengah melonjak naik. Bazar pangan murah ini kebetulan mendukung festival buah. Pada hari ini, kami dari bidang ketahanan pangan di Spa Pertaka, bazar pangan murah ini mendapat fasilitasi distribusi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Pangan Nasional. Kami mengadakan ini supaya untuk stabilisasi harga pangan. dan ketersiaan pangan. Pada hari ini, kami menjual beras medium 2 ton dengan harga Rp50.000 per Rp5.000. Bazar murah ini dibuka secara umum karena mengingat harga kebutuhan pokok melonjak naik. Pihaknya berharap dengan adanya bazar pangan murah ini bisa mempengaruhi harga pasar sehingga semakin menurun, serta masyarakat bisa terbantu. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.